Ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dari channel prajurit channel Selamat siang Hari ini kita ingin mereview Corolla tahun 77 Yaitu Corolla Veteran Ini Corolla nya teman-teman Ini adalah Corolla tahun 77 Generasi ketiga Jadi kalau di Corolla Ini generasi ketiga Yang orang Indonesia nyebutnya Corolla Veteran Beda ini sama generasi kedua Dia Agak panjang Agak panjang Dari bentuknya Kalau untuk grill depannya Dia terlihat Hampir mirip Kayak Masukar Amerika Nah ini kenapa disebut Corolla Veteran Karena Pada tahun 75 Keatas itu Kebanyakan Veteran- Veteran Di Indonesia Doli mobil ini Sebelum melahirkan mobil ini Ada Tolera Corbett Corbett Betawi Kenapa dibilang Corolla Betawi Karena Di tahun Corbett muncul Itu kebanyakan orang-orang Betawi Pada jual tanah Buat beli Corolla Corbett Yang generasi ke dua Kebetulan ini Yang generasi ketiga Makanya disebut Ke 30 Kalau dilihat Lumayan Mirip-mirip Masukar Masukar Amerika Nah Corolla Di tahun ini Masih Putaran belakang Teman-teman Dia masih Pake Garden Nah Dia nih Ngehit Segara-gara Saat itu BBM lagi pada naik Kini dunia Muncul lah Corolla 1200 Yang irit Yang dulu Kesayangnya kan Kebanyakan Mobil Amerika nih Kalau Mobil Eropa juga Yang CC Pada gede Nah ini Kebetulan CC kecil Muncul Ngehit Di Indonesia Kiranya segitu aja dulu ya Untuk review Corolla Veteran Nanti akan Kita bahas lagi Di Channel Prajurit Channel Di Youtube Buat teman-teman Yang suka Dengan mobil ini Jangan lupa Like And subscribe Channel Prajurit Motornya Nanti kita akan Review ulang Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa